Siko, kamu tunjukin rekamannya. Oke. Nih. Udah diem. Gue turutin semua permintaan lo. Tapi jangan kasih tangan mbak Salmo ya. Kalau gue tuh sebenarnya selama ini sama pura-pura sakit. Tuh kan. Nih hilang aku ini semua. Cuma mau nikah sama lo. Jadi selama ini kamu cuma bohongin kita. Mas. Mas kamu dengerin aku dulu mas. Itu semua gak bener mas. Mika tuh cuma mau fitnah aku. Enak aja buat apa fitnah. Gak ada untungnya kok. Udah pintar acting kamu sekarang ya. Udah jago ya. Mas. Mas kamu dengerin aku dulu. Gak usah pegang-pegang. Mas kamu dengerin aku dulu mas. Kamu jangan percaya sama Miko. Sama ini aku udah nunggu kamu untuk nikah sama aku. Tolong mas kamu jangan batalin pernikahan kita ya. Aku mohon sama kamu. Gak bisa Miko. Aku bener-bener kecewa ya sama kamu. Justru aku lega sekarang. Karena aku gak punya tanggung jawab lagi untuk nikahin kamu. Mas aku gak bersyukur sama Allah. Karena Allah udah bongkarin semua. Jadi aku gak perlu lagi nikahin kamu. Tapi aku akan nikah dengan tu sama. Mas. Saya mau minta maaf. Kalau selama ini. Saya sempat ragu sama perasaan saya sendiri. Tapi berkat kejadian ini. Saya semakin yakin. Untuk membeli ibu sebagai pendamping hidup saya. Yang memaafkan nih kasih sama saya. Maaf juga karena saya sempat ragu sama Pak Fatir. Saya maaf. Kamu gak boleh nikah sama-sama. Kamu harus nikah sama aku. Cukupnya. Lebih baik kamu pergi dari sini. Saya gak mau ngeliat muka kamu lagi. Ya pasti kok ribut-ribut. Ini ibu. Kecil dengan pembohong. Sekarang kamu pergi dan jangan pernah injek rumah ini. Ibu sangat kecewa sama kamu. Kecil dengan pembohongan saya. Ibu. Ibu. Kali ini. Ibu restuin aku kan. Nikah sama Bu Salma. Iya. Ibu akan selalu mestuin kamu. Apalagi nak Salma itu baik. Dan juga ibunya Naora. Nanti kalau kalian menikah. Pasti Naora akan tinggal bersama kita lagi. Iya kan? Jangan lupa. Terima kasih telah menonton!